Ya, sekarang saya berada di Geraha Persib, tepatnya di Jalan Sulanjana. Untuk saat ini, kondisi di Geraha Persib atau di Jalan Sulanjana terpantau sangat ramai ya, dipenuhi oleh Boboto. Jadi bisa dilihat ini puluhan kendaraan sudah memenuhi tempat parkir Geraha Persib Bandung lah. Jadi banyak Boboto yang datang ke sini untuk membeli souvenir ataupun baju jersey menjelang pertandingan melawan Persikabo di Stadion Glora Bandung Lautan Api pada pukul 9.30 malam. Jadi mereka berbonong-bonong datang ke Geraha Persib Bandung untuk membeli jersey terbarunya Persib Bandung. Yang bertemakan retro tahun 90-an. Jadi ini seperti ini bahwa sudah dan niatnya akan digunakan pada pertandingan nanti malam ya, pukul 20.30 waktu Indonesia bagian barat. Dan untuk kondisi lalu lintas di Jalan Sulanjana ini terpantau ramai ya, bisa dilihat ini kendaraan. Yang lalu lalang menuju ke atau akan melewati Jalan Sulanjana ini mengalami hambatan ketika akan melaju ke jalan ini ya. Nah ini juga dan para tim Persibandu atau para penggawa Persibandu akan berangkat dari Geraha Persibandu ini nanti pada pukul setengah tujuh. Atau satu jam setengah sebelum pertandingan ya. Jadi mulainya titik starnya mereka akan disini menggunakan bis lalu langsung menuju ke Stadion Gelora Bandung Lautan Api. Jadi seperti itu. Dan untuk susunan, pemain itu belum diketahui siapa saja yang akan bermain. Tapi yang jelas dari keeper itu ada Ima Dewi Rawan yang dipastikan akan tampil sekaligus akan menjadi laga terakhir baginya di Persibandu atau di dunia sepak bola ya. Lalu juga ada Pebri Karyadi itu juga dipastikan akan menjadi starter atau akan menjadi starter utama pada laga nanti ya. Yang lalu yang tidak akan tampil itu seperti Nick Viper itu dipastikan tidak akan tampil karena dia terkena hukuman scourcing kartu kuning ya. Jadi terkena hukuman akumulasi kartu dan yang terakhir saat melawan versi Tatang Rang dirinya terkena kartu ke-10, kartu kuning ke-10nya ya. Jadi dipastikan tidak akan hadir. Lalu juga ada Bekam Putra, Satrio Azhar, lalu ada juga Jal Nando dan David Kepen Rumakek itu juga dipastikan tidak bisa tampil pada laga terakhir Persibandu ya. Untuk Bekam Putra dan Satrio Azhar itu dipastikan tidak akan tampil karena dirinya dipanggil oleh TINAS Indonesia untuk melaksanakan atau melakukan teknikal center ya. Atau TC bersama TINAS Indonesia untuk mempersiapkan diri di ajang SEAGEM 2023 di Kamboja ya. Jadi inilah suasana di Gerahap Persibandu, Jelang Perpandungan Persibandu versus Persikabo 1973. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya.